Kemudian ini saya potong Seperti itu Ini yang variegata dulu Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Stay on AP Di sini atau SAP Garden Indonesia Video hari ini saya ingin menunjukkan sebuah tanaman hias lagi Ini adalah tanaman hias di Indonesia Bernama tanaman hias patah tulang Dan di mana? Bahasa latinnya adalah Euporbia taitimaloides Tulisannya ada di sini Nah ini adalah tanaman hias yang cukup unik Karena bentuknya, bentuk batangnya seperti patah-patah gitu ya Dia nggak lurus tapi Ini kita lihat dia berlepuk-lepuk gini Siksak ya Sat, sat, sat Siksak Dia nggak lurus banget Kemudian nih, contohnya lagi Dia siksak Satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya Sampai atas seperti itu Nah ini ada dua jenis Yang ini adalah yang variegata Ada warna putih-putihnya gini Dan ini adalah yang biasa, yang hijau biasa Sebenarnya termasuk ke dalam tanaman sukulen juga Tapi sebenarnya dia bisa dibudidayakan Atau dikembangkan dengan model seperti ini Ya teman-teman Jadi menggunakan polybag Ini adalah contohnya Beberapa yang saya kembangkan Saya stack dari stack batang ya teman-teman Ini dari stack batang Menggunakan media tanam biasa Ya campuran Kemudian ini juga Kemudian ini juga nih Ini juga ada Nah di luar negeri tanaman ini Itu termasuk Banyak namanya teman-teman Yang saya tahu Tapi hanya dark Bukan dark, sorry Devil's broken Atau Apa ya Oh sorry Devil's backbones Atau ya tulang Tulang iblis Tulang iblis Atau Redbird flower juga Kemudian di Indonesia juga punya nama lain Seperti Lilit natal Kemudian Itu tadi yang saya bilang Patah tulang Dan lain sebagainya Jadi tergantung Gimana Enaknya aja nyebutnya Oke Bagaimana cara pengembangannya Saya Seperti saya bilang tadi Ini contohnya adalah Menggunakan Stek batang ya Teman-teman Dua ini Tiga Jadi saya pengen Menunjukkan Satu Cara Satu cara yang saya gunakan Yaitu Stek batang Ini saya ambil Satu lagi Nah Ini Karena ini masih kecil Jadi saya gak akan Potong Tapi kita akan potong Yang sini Dan kita Tanam Biasanya Nah ini kan ada Bekas Stek batang Ini bekas yang saya potong Nah pada saat Dia sudah dipotong Dia akan tumbuh Di samping-sampingnya Ini juga Ini juga bagian yang saya potong Itu Dan dia Tumbuh di sebelahnya Seperti itu Ini kebetulan Oh ini juga ada Yang saya potong Dan dia juga tumbuh Di sebelahnya Seperti itu ya Teman-teman Oke Saya akan tunjukkan Bagaimana cara Steknya Gampang aja Potong Tan cepin Potong tan cepin Gitu aja ya Teman-teman Oke Yang perlu Disiapkan adalah Gunting Dan Media tanam Seperti ini Ini saya akan Cingkirin dulu Yang kecil-kecil Oke Step pertama Yang saya lakukan Adalah memotong Bagian yang akan Di stack Jadi saya akan Motong ini Jadi bagian yang dipotong Di bawah sini Sedikit gitu ya Teman-teman Kira-kira setengah senti Dari Apa Pangkal daun ini Jadi disini Nah ini Contohnya Yang sudah di stack Jadi tanaman ini Mempunyai getah Yang cukup banyak Teman-teman Sebenarnya Gak apa-apa sih Di pegang Tapi kan Bikin kotor tangan Gitu ya Kemudian Ini saya potong Seperti itu Yang variegata dulu ya Teman-teman Setelah itu Saya siapkan Disini Lobang Lancapkan Kita padatkan Sedikit Gak perlu disiram Karena ini tanahnya Kebetulan sudah Lembab ya Teman-teman Nah ini yang Varegata Sekarang kita ambil Yang ini Yang apa Yang biasa Nah sayangnya Yang biasa Sudah Ada yang dipotong Tapi gak apa-apa Kita potong lagi aja Sama seperti tadi Disini ya Sama Dia Punya Apa Getah juga Di andy Pangkal ini Saya potong Nanti akarnya akan tumbuh Dari sini ya Teman-teman ya Setelah itu Prosedurnya sama Kita buatkan Lobang Di media tanam Dan tinggal Di tanjepin aja Letakkan di tempat Teguh dulu Selama beberapa hari Baru nanti Dia akan Berkembang Seperti ini Dan Seperti Ini Ini adalah Hasil setek batang Seperti yang saya Ceritakan tadi Sebelumnya Dari dua tumbuhan Ini Tanaman ini Juga nanti Bisa berbunga Cuman Saya belum pernah Lihat Belum Bukan belum pernah Lihat Tapi belum pernah Mengalami Tanaman ini Tumbuh bunganya Sedikit informasi Lagi Bahwa tanaman ini Bukan Cuman segede ini Ya teman-teman Dia bisa Tumbuh sampai Satu meter lebih Jadi kurang Kurang lebih antara Satu koma delapan Sampai dua setengah Meter Jadi cukup tinggi Ya teman-teman Dan dia bisa Sangat rimbun Seperti itu Ini Ini bonus Jadi saya Menebar bunga Tempuyung Jadi dia tumbuh Disini Nanti saya akan Pindahkan Tapi gak ada Di dalam video Ya teman-teman Oke teman-teman Kira-kira Seperti itu Aja Video hari ini Ini adalah Tanaman Hias Patah tulang Atau Euporbia Tithymaloides Kemudian Cara Perbanyakannya Seperti ini Yang dia akan Menjadi Tanaman-tanaman Baru Yang kecil Seperti Contoh yang Saya tunjukkan Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Subscribe Share Dan kirim Komentar Di bawah Video ini Terima kasih Oke teman-teman Sampai disini dulu Video saya kali ini Jika video ini Bermanfaat Share sebanyak-banyaknya Terus Jangan lupa Subscribe Like Dan kirim komentar Di kolom Di bawah video ini Oke Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Setiawan AP Undur diri Sub indo by broth3rmax